Halo teman-teman, kita mau belajar tentang marketing plan secara sederhana yang masih paling dasar ya, paling basic Jadi ini yang begini, omset itu dibagi dua ya, ada omset perkembangan, ada omset penjualan Nah, omset perkembangan itu omset yang berasal dari membership Jadi kalau orang join 99 ribu plus iris atau 99 ribu plus odol itu belum masuk di sini Malah masuknya di sini Jadi kalau kita punya downline baru, Anda belanja 1300 PV Si downline baru itu belanja 1300 PV, jadi bronze kan, nah itu masuk di sini, omset perkembangan Atau misalnya downline baru belanjanya langsung 2600 PV, jadi silver kan, nah masuk di omset perkembangan Atau misalnya langsung gold atau langsung platinum itu masuknya di omset perkembangan Jadi omset yang berasal dari membership, gampangnya begitu Atau yang upgrade, jadi misalnya Anda punya downline yang bronze Minggu ini bronze, kemudian minggu depan dia belanja lagi 1300, naik kan, jadi silver, nah itu dihitung di sini Atau misalnya ada silver upgrade jadi gold, 2600 upgrade jadi 5200, ini juga masuknya ke sini Ke membership Nah, yang kita perlu pahami adalah omset perkembangan ini yang memberikan sumber bonus terbesar untuk peringkat awal Terutama yang masih di bawah bintang 8 Nah, supaya besar Ini yang diperhatikan adalah membershipnya, bukan bintangnya Sekali lagi membershipnya, bukan peringkatnya, bukan bintangnya Jadi kalau Anda bintang 5, platinum, dan teman Anda bintang 8, platinum Nah, kalau si bintang 5 ini nyeponsori satu orang gold, sementara si bintang 8 ini tidak nyeponsori, bonusnya gede mana? Gede yang bintang 5 Jadi bukan yang masuk duluan, yang lebih atas, lebih enak Jadi untuk peringkat awal, yang paling besar adalah bonus perkembangan Nah, ini Anda yang harus tahu dulu, paham dulu, betul-betul Nah, kemudian untuk perhitungan reward itu yang dipakai juga omset perkembangan Jadi seperti kemarin ada reward laptop, langkawi, motor, kemudian reward Cina Yang sekarang ini itu yang dipakai adalah perhitungan omset perkembangan Nah, untuk omset perkembangan, Anda perlu melakukan tupo, tutup poin pembelanjaan pribadi senilai 260 PV Biasakan di minggu pertama Karena syarat untuk mendapatkan bonus pasangan itu Anda harus tutup poin 260 PV Kalau Anda lupa tutup poin, bonus pasangannya hilang Mus Sayang sekali Terus, yang kedua adalah omset penjualan Omset penjualan itu gampangnya dari tutup poin Nah, Anda akan dapat cashback nanti Nah, tapi untuk dapat cashback Anda harus bintang 5 dulu Nah, bintang 5 itu pembelanjaan pribadi 2600 PV Jadi, kalau Anda silver, pasti Anda bintang 5 Kalau Anda bronze, Anda belum bintang 5 Kalau silver tutup poin, dapat cashback nggak? Dapat, karena bintang 5 Nah, kalau bronze tutup poin, dapat cashback nggak? Tidak, karena masih bintang 4 Nanti ya, bedanya nanti kita bahas Nah, sekarang kita bahas dulu omset perkembangan Nah, sekali lagi tabel ini yang Anda harus hafal Bronze, silver, gold, platinum 1300, 2600, 5200, 10400 Bonus sponsoringnya 10, 14, 16, 18 Bonus pasangannya 8, 9, 10, 11 Cuman ini aja lah Pak, kalau Anda hafal gimana? Ya, nggak apa-apa Tetap dapat bonus Tapi lebih baik kalau Anda paham Karena konyol sekali Kalau Anda nggak bisa Nah, hitungnya marketing plan Untuk yang paling basar, yang paling sederhana Nah, target awal yang harus Anda kejar adalah Jadi gold dulu secepatnya Usahakan sebulan sudah gold ya Pak, gold kan gede 5200 PV 5200 PV itu kalau Anda rupiahkan berapa? Cuman 5,7 juta kok Nah, 5,7 juta kalau dibagi 30 berapa? 190 ribu Anda buka warung Omsetnya cuma 190 ribu Itu antara ada dan tiada Anda buka warung makan Pecelele atau jualan bakso Omsetnya sehari cuma 190 ribu Sementara sewa tempatnya sekian juta Bangkrut itu setahun Nggak hanya sampai setahun bangkrut, tutup Jadi 190 ribu itu cuma masalah komitmen Cuma masalah Anda serius nggak sih dengan masa depan Anda? Serius nggak sih sama impian Anda? 190 ribu itu apa sih? Aduh, jual kalsium 1 udah beres kok 190 ribu Jual teh 2 beres Jual teh sama odol beres Itu kecil Bener-bener kecil Kenapa Anda perlu kejar gold secepatnya? Karena kita bisa naik peringkat Naik membershipnya Upgrade jadi platinum Itu dengan cara yang ini Anda gold sponsori 2 gold Jadi platinum Daripada Anda jualan sendiri Sampai 10.400 Kan mendingan yang ini Mendingan gold punya 2 gold kan? Nah, beberapa teman nanya Kalau yang 2 orang yang dibahas saya ini gold Tapi saya masih bronze Saya bisa platinum Tidak Kalau silver Enggak juga Jadi memang Anda harus gold Nah, usahakan gold di lebih awal ya Jangan pelewati tutup buku Misalnya tutup buku Minggu kedua Dua orang kaki Anda Ini gold, ini gold Anda masih silver Anda nggak mau upgrade ke gold Dengan alasan Wah, nggak punya uang dan lain sebagainya Yuk silahkan Ini bisnis-bisnis Anda sendiri Tapi bulan depannya Kalau Anda upgrade jadi gold Memang Anda langsung naik jadi platinum Tapi Hitungan bonusnya kan sudah kelewat tutup buku Sudah 12 Jadi pastikan Anda dulu yang gold secepatnya Supaya Anda tidak terlewatkan oleh Dua kaki gold Anda ini Anda platinum kalau telat Sudah kelewat tutup buku Bonusnya sudah kelewat Sudah hilang Nah, nanti kalau Anda sponsori baru Baru dapat bonus maksimal di platinum Jadi ingat Jangan kelewat tutup buku Usahakan platinum Bisa gold secepat mungkin Nah, sekarang kita lihat contoh perhitungannya Anda bronze Dapat satu orang bronze Bronze yang dibuat Anda kan banyak 1.300 Bonus sponsorinya 10% Berapa? Rp130.000 Nah, sekarang kalau Anda bronze Dapat yang di kiri Bronze yang di kanan silver Hitung bonusnya bagaimana? Yang di kiri bronze dapat bronze Rp130.000 Yang di kanan bronze dapat silver Rp260.000 Nah, beberapa teman nanya lho pak Bronze sponsori silver boleh? Ya boleh, tidak masalah Nah, kalau bronze sponsori platinum Boleh, tidak? Boleh Bonusnya lebih gede Dapat sejutaan tuh Nah, jadi kembali lagi ke sini Bonus sponsoringnya total Rp130.000 Plus Rp260.000 Nah, sekarang kita mau ngitung bonus pasangannya bagaimana Di sini kan Rp1.300 Yang di sini kan Rp2.600 Yang dipakai yang kecil Yang di sini Yang dipakai Rp1.300 Yang ini Rp2.600 Yang dipakai Rp1.300 Itu untuk ngitung bonus pasangan Jadi Rp1.300 Kali 8% Karena Anda masih Bronze Keluarnya Rp104.000 Total Tadi ya Rp104.000 Tambah Rp260.000 Tambah Rp130.000 Rp4.900.000 Yang ini tadi kan sudah hangus Rp1.300 Yang ini baru dipakai Rp1.300 kan Masih ada sisa Rp1.300 Itu namanya carry over Nah, itu nanti dipakai untuk Perhitungan bonus Minggu depan Kita lihat contoh yang berikutnya Misalnya Anda membership Gold Ini di minggu pertama Anda gold Anda dapat sini silver Si silver dapat silver Yang ini bronze Si bronze dapat bronze Kita ngitung bonus sponsoring Bonus pasangannya aja ya Yang ini kan Rp2.600 Kali 2 Ada Rp5.200 Yang ini kan Rp1.300 Kali 2 Dua orang Jadi Rp2.600 Nah, bonus pasangannya berapa? Yang dipakai sekali lagi Yang kecil, yang ini Jadi Rp2.600 Kali 10% Nah, Rp10.000 Nah, Rp10.000 Nah, dari mana? Dari ini tadi nih loh Kalau gold Bonus pasangannya Rp10.000 Ya, ingat ya Nah Ini kan kepakai nih Rp2.600 Yang ini kan baru kepakai Rp2.600 Yang ini hangus Yang ini Sisa Rp2.600 Nah, ini yang namanya carry over Nah, carry over ini Akan hangus dalam waktu 12 minggu Kalau Anda tidak pasangkan Maksudnya gimana? Misalnya Yang ini Berkembang terus Yang ini Tidak Anda garap Jadi carry overnya Bengkak di sini Di kaki yang ini Gede Ya, Anda tidak dapat bonus pasangannya Makanya harus Diusahakan sebaik Mungkin Supaya bisa seimbang Ya, idealnya carry over berapa? Nol Tapi kan tidak mungkin Kalau nol Ya, minimal kecil lah Jangan sampai puluhan Atau ratusan ribu Kalau carry over Sisa omset yang belum di pairingkan Itu sampai Puluhan ribu Atau ratusan ribu Wah itu Bisnis Anda tidak sehat Nah, ngeceknya dari mana? Anda cek TMIS Cek di menu bonus real time Cek di menu bonus real time Anda lihat Pertahapnya Step by stepnya Nah, nanti sisanya yang di Di kiri Biasanya yang bulat hijau Itu berapa? Nah, itu sisa yang belum Terpasangkan Nah, makanya kalau Sudah kelihatan Yang gede di sini Ya, Anda Seimbangkan Kejar di Yang di sini Kaki kanannya Ya Nah Ini 2600 Nah, sekarang Misalnya begini Ini kan 2600 Di sini Minggu kedua Terus di minggu kedua Ini kan ada dua orang nih Bronze-bronce Si bronze Nge-upgrade Jadi silver Berarti ada tambahan berapa? 1300 Bronze yang bawah Itu upgrade jadi gold Berarti tambahnya berapa? 3900 Nah, yang ini Nge-ponsori bronze 1 Di sini Berapa hamsetnya? 1300 Jadi totalnya berapa? 6500 Biasa ya Nah, terus yang kaki ini Misalnya tadi kan ada 2600 Terus dapat Bronze-bronce-bronce Total berapa? 2600 Tambah 3900 Total 6500 Nah, ini kan 6500 Ini 6500 Berapa yang dihitung? Ya, abis Jadi 6500 x 10% Bonus pasangannya 650.000 rupiah Gitu Carang hitungnya Ya Nah, terus nanti Minggu ketiga bagaimana? Ya, sudah habis Ya, mulai lagi Gitu kan Ya Nah, yang kita perlu catat Tutup bukunya Kalau bonus perkembangan itu Mingguan Minggu pertama Minggu keempat Minggu keduanya Sorry, tanggal 4 Minggu keduanya Tanggal 11 Nah, 4 dan 11 ini Bonusnya diterimakan nanti Tanggal 30 Bulan itu Misalnya ini bulan 4 Juli Tanggal 4 Juli 11 Juli Bonusnya nanti turun di 30 Juli Tapi kalau Yang 18 Juli Sama 25 Juli Tutup bukunya Ini minggu ketiga Minggu keempat Bonusnya keluarnya Di tanggal 16 bulan depannya Atau 16 Agustus Jelas ya Nah, sekali lagi Pastikan melakukan Tutup poin disini Di minggu pertama Sebesar berapa 260 PV Sekali saja Nah, kalau Anda Bintang 7 misalnya Bintang 7 Tupunya berapa Pak 975 PV Pulitin lah 1000 Misalnya Anda kejar Royal kan 1000 Nah, yang penting Minggu pertama 260 PV dulu Sisanya berapa Sisanya kan masih 740 PV Nah, itu Anda Boleh cicil bertahap Yang penting Di akhir Tanggal 25 Itu tutup Poin Anda Sudah genet 1000 Jadi, bukannya 260 Tiap minggu Tidak Jadi, 260 ini Syaratnya untuk Dapat bonus Pasangan seperti ini Nah, kalau tidak tutup poin Bagaimana Pak Misalnya Minggu Kasus begini ya Kasus ini Misalnya terus Wah, saya tidak tutup poin Nah, kalau tidak tutup poin Bagaimana Ya, Anda tidak terima ini Ya, 12 Silang Nah, terus kalau Minggu kedua Anda ingat Terus minggu kedua Anda tutup poin Nah, Anda terima yang ini Kan mendingan Tutup poin dulu Di awal Supaya Anda bisa terima Ini sama ini Ya, toh Anda dapat Cashback-nya juga Gitu lah Ya Nah, ini contoh Perhitungan bonus Perkembangan Nah, sekarang kita lihat Untuk Omset penjualan Nah, bonus penjualan Nah, ini hubungannya Baru dengan bintang Jadi, bintang 5 6, 7, 8 Bronze lion Silver lion Gold lion Diamond Dan seterusnya Nah, tutup poinnya Berapa Kalau bintang 5 260 PV Bintang 6 260 PV Bintang 7 9, 7, 5 Bintang 8, 1300 Bronze lion 2,600 Silver lion 2,600 Gold lion 2,600 PV Nah, cashback-nya Berapa 10%, 15%, 21%, 30%, 34%, 36%, 38% Nah, akumulasi Onset-nya Untuk syarat naik Peringkat Yang bintang 5 Itu Anda Belanja personal 2,600 PV Ya, jadi Makanya Anda Silver, Anda Pasti bintang 5 Nah, bintang 6 Itu 65,000 PV Bintang 7 325,000 PV Cuman Kalau mau naik Bintang 7 Selain Anda Punya ATN PV Akumulasi Omset Anda Dan grup Harus ada Dua kaki Bintang 6 Di Jalur Anda Nah, ini syarat Benteng sebetulnya Dan ini yang betul Nah, bintang 8 1,3 juta PV Ya, syaratnya Dua bintang 7 Di bawah Anda Ya Nah Sekarang contoh Misalnya Anda Bintang 5 Ya Bintang 5 Gold Nah, tuponya Seribu Karena Anda Ngejar Royal Misalnya Nah, bintang 5 Cashback-nya berapa 10% Jadi dari Seribu Anda dapat Cashback 10% Seratus ribu Ya, lumayan kan? Nah, terus Kalau bintang 6 Misalnya Anda Bintang 6 Punya Bintang 5 Bintang 5 Ya, supaya gampang Terhitungan Kita ambil contoh Tuponya seribu ya Nah, bintang 6 Seribu Nah, bintang 6 Ini dapat Anda bintang 6 kan? Tutup poin Anda Seribu Anda dapat 15% 150 ribu Nah, bintang 5 Di bawah Anda Ini kan tutup poin Seribu Ini juga tutup poin Seribu Nah, dia dapat Cashback sendiri dulu Seribu kali 10% Seratus ribu Nah, Anda kan bintang 6 Dan lain-lain Anda Bintang 5 Ya, 6 dan 5 Selisihnya berapa? 15 Kurangi 10 5% kan? Jadi Jadi, jadi tutup poinnya Downline Anda Itu ada selisih 5% Yang naik ke Anda 50 ribu Ada 2 orang kan? Kali 2 Nah, kalau orangnya Ada banyak Nah, ini pengalinya Lebih banyak Ya, makanya Kalau bintang 8 Kenapa bonusnya Bisa gede? Karena orangnya Sudah banyak Nah, ini contoh Misalnya seorang bintang 8 Yang sehat Bintang 8 Punya bintang 7 Nah, di kaki Bintang 7 itu Ada 50 CP CP tutup poinnya Katakanlah 1.000 Jadi Akumulasi total-totalnya Kan nih 1.000 nih 1.000 x 50 Jadi, 50 ribu kan 50 ribu Anda kan bintang 8 Nah, dapat selisih Jadi kan 21 sama 30 Selisihnya berapa? 9% Jadi, Anda dapat bonus Selisihnya 9% x 50 ribu Nah, ini juga begitu 9% x 50 ribu Kalau bintang 6 Misalnya ini sama-sama ya 20 ribu 20 ribu 20 ribu Nah, kalau bintang 6 Selisihnya berapa? 30 Kurangi 15 Jadi, 15% Kalau bintang 5 Selisihnya gede banget Kalau ini ya 30 sama 10 Berapa? 20% 20% Apalagi kalau God Lion Kebayang ya Diamond gitu kan Director gitu kan Nah, itu 40% Jadi, gede sekali Nah, terus Ini contoh Jadi, guys Baiknya Ini tutup poin Di kaki bintang 7 Totalnya 50 ribu X 9% Pas setengah juta Pas setengah juta Ini 3 juta 3 juta 3 juta 1 juta 1 juta Jadi, ini seorang Bintang 8 Dengan Omset ya Kira-kira 300 jutaan Itu sudah bisa Segini Ini baru ngitung Omset penjualan ya Belum ngomong Omset perkembangannya Yang mingguan Nah, sekali lagi Omset Bonus penjualan ini Diterimakan Ikut tutup buku Yang tanggal 25 Bonusnya keluar Tanggal 16 bulan depannya Ya Jadi, teman-teman Ini sekilas marketing plan Ya Kalau Anda belum paham Ditonton ulang Diulang lagi Diulang lagi Diulang lagi Ya Supaya Paham Kalau masih belum paham Ya, nanya ke aplain Ya Supaya Anda ngerti Caranya dapat bonus Bagaimana Ya, nanti kalau misalnya Pak, saya ingin punya bonus 1 juta sebulan Gimana caranya Nah, Anda bisa ngitung sendiri Ya Anda bisa ngitung sendiri Dengan hitung-hitungan Yang seperti ini Ya, berarti kalau Mau bonus 1 juta Saya harus cari Berapa brown Saya harus presentasi Berapa orang Nah, itu kan bisa Ditonton sendiri Bisa dihitung sendiri Ya Nah, ini perhitungan Marketing plan Caran saya Tetap Anda Pelajari Youtube yang Menjelaskan tentang Pentingnya kelebaran Kemudian placement Ya Kemudian goal setting Ya Dan Beberapa Yang kita sudah muat Karena ini Perhitungan seperti ini Sulit dijelaskan lewat NetB Ya Tidak mungkin malah Dijelaskan lewat NetB Dan di NDT juga Anda mungkin tidak bisa Apa Lebih detail gitu lah ya Nah, ini yang paling sederhana Yang paling simple Untuk teman-teman Yang baru Supaya Anda ngerti Bisnis ini tuh ada duitnya Makanya dikerjakan Dengan serius Dengan konsisten Karena ini bisnis sikap Kalau Anda Ngelihatnya sebagai Bisnis recehan Ya Anda Tidak menyikapi Dengan serius Ya hasilnya Anda tidak akan Kemana-mana Bisnisnya Tapi kalau Anda Mengerti potensinya Kalau digaret Satu setengah Sampai dua tahun Anda bisa jadi Bintang delapan Bintang delapan Yang sehat Berapa bonusnya tadi Yang penjualan aja Sudah dua puluh Yang perkembangan Itu bisa Santara Ya kira-kira Akline bilang itu Sekitar Ya Rata-rata Dua puluhan lah Itu yang sehat Ya Jadi Pahami marketing plan Supaya Anda bisa Ngerti Nanti ketemu dengan Prospek yang cukup melankoli Mau tahu hitung-hitungannya Ya Anda bisa Hitungkan Atau Anda bisa pinjamkan Kasih linknya Video Youtube ini Ya Selamat bekerja Ayo kejar bonus Kejar kelebaran Supaya bonusnya gede Impian Anda bisa Tercapai satu demi satu Sukses untuk kita semua Sampai jumpa